Pertama kalo dengerin itu, apa ya? Ya shock banget lah. Dokter-dokter udah angkat tangan, udah gak mau cek lagi. Kan stress aku udah ngomongin gitu kan. Biar gimana kan orang tua harusnya juga menurut aku dokter jangan ngomongin itu lah. Gak usah-gak usah matahin semangat kita anak-anaknya gitu. Kalo ini udah gak mungkin sembuh gitu kan. Mungkin nanti hidup tinggal beberapa bulan lagi kan. Kitanya gimana sih sebagai anak? Aku sih berharap dokter-dokter di Indonesia jangan ngomong gitu lah. Tapi puasa malu ingin kita berhubungan dengan mama? Seperti apa sih? Ini puasa kedua tanpa mama emang. Makin sedih lah. Gak ada nyokap. Biasanya selalu sama nyokap kan selalu sama mama. Apalagi keadaan aku sendiri sekarang. Nyokap juga gak bisa kayak dulu lagi kalo kemana-mana. Terlalu ditemenin mama kan. Sekarang udah gak bisa lagi. Terlalu sama di bulan orang-orang yang banyak masyarakat gitu. Malanya sih cuma nyokap sakit aja sih. Cuma nyokap sakit aja. Dan aku merasa... Merasa belum bisa memberikan yang terbaik lah buat nyokap. Pengennya... Pengennya bisa... Mungkin pengennya bisa bawa nyokap berobat ke luar negeri. Apa keinginannya? Apa yang belaksana? Hmm.